Ini masjid guys yang dibangun dengan tujuan untuk beribadah teman-teman Karena jauh dari hirup ikut dunia luar dan mengingatkan kita akan kematian teman-teman Jadi ruangan-ruangan disini tuh kayak seperti labirin ya teman-teman ya Masjid labirin ya Karena banyak ruangan-ruangan norong-norong gitu deh Norong-norong dan ruangan-ruangan yang sekat-sekatnya banyak gitu loh teman-teman Sejarah telah membuktikan Setiap kali melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk Pasti ada hukum sebab akibat dalam kehidupan guys Seperti kesaliman Kemaksiatan Kejahatan moral Yang terus menerus tanpa Mau merubahnya Walau sudah dinasihati Tapi tetap saja dilakukan ya teman-teman ya Maka peringatan Utusan-utusan Tuhan Akan Mengakhirinya dengan Mengutus kekuatan alam Seperti angin Banjir Gempa Tanah longsor Gunung meletus Dan sebagainya Karena mereka Tidak percaya Dengan apa Yang mereka Ciptakan teman-teman Oke Di petualangan kali ini Saya berada Di Sebuah masjid ya teman-teman Dan masjid ini terletak di Dalam tanah guys Jadi kalian bisa melihat Ini adalah pintu masuk ya teman-teman ya Ruangan Yang terdiri dari Bahan-bahan Yang bertuliskan Lafaz Allah dan Muhammad teman-teman Oke Nah Untuk menuju ke Dalamnya Kita memasuki Ini ya teman-teman ya Pintu yang sudah terbuka ini Dan Terdiri Dari beberapa Anak tangga Di dalamnya teman-teman Yang akan Membawa Ke dalam Masjid Yang berada Di Bawah Tanah guys Oke Masjid ini Penuh Kekuatan gaib Teman-teman Dan Kekuatan gaib ini Bisa dipergunakan Untuk Membangun Kesuksesan hidup Oh Ups Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Dan Bapak murkan bumi Dan Kesejahteraan Sosial Untuk Menyelesaikan Masa lalu Menghadapi Masa Kini Dan Mengakses Masa mendatang Lalu Untuk Menarik Seluruh Kebaikan Karena Semua ini Merupakan Genda Tuhan Yang Maha Esa Guys Wow Jadi Kalian bisa Melihat disini Terdiri Dari beberapa Ayat Suci Al-Quran Ya teman-teman Yang Ditulis Di dinding-dinding Dalam Merjid ini Ya teman-teman Kalian bisa melihat Ada beberapa Tulisan Arab Saya juga Gak Hafal Juga sih Lafaz-lafaznya Itu ya teman-teman Oke Kita Wih Wah Kayak gini guys Makanin Senternya nih Ya teman-teman Ini Oke Ini Aneh ya teman-teman Tanah ya teman-teman Tanah Lihat Dan disitu Ada mimbar Ada tempat Untuk imam Ya teman-teman Di depan situ Ini ruangan pertama Ya teman-teman Oke Dan disini Mungkin ada Kayak air gitu ya Kolam Apa ini Mungkin Seperti untuk Wudu Atau Apalah gitu Karena disitu ada Keran air ya teman-teman Yang belum terpasang Wah Belum apa Langsung keringetan Teman-teman Sebenernya Nggak Panas-panas banget Disini ya teman-teman Karena Di Musim sekarang ini Tergorong sejuk ya teman-teman Agak-agak dingin Gimana gitu ya teman-teman Dan kalian bisa Lihat disini Ini banyak Sekali Tulisan-tulisan Layat suci Al-Quran Oh Saya nggak akan berkata Banyak-banyak Lagi ya teman-teman Wah Karena ini Di luar nalar Dan logika ya teman-teman Permisi Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Terdiri dari dua Lorong yang Bercabang Teman-teman Coba ya Kita kesini dulu Tapi ini kenapa ada Batu gini ya Di pintu ini ya Loseu Wih ini tanah loh teman-teman Ini pasir ya Ini loh guys Ntar-tar Ini kita review dulu Yang ini Ini saya penasaran nih teman-teman Nih Loh Ya Kalian bisa melihat ya teman-teman Loh Ini pasir guys Jadi Masjid ini Berdiri di dalam tanah Tanpa fondasi ya teman-teman Hanya Ya ini Kalian bisa melihat disini Banyak sekali pasir-pasir yang menempel di dinding Karena memang Tanah ya teman-teman ya Tanah berpasir gitu lah Ini bukan Bukan batu Atau sebagainya lah Ini pasir guys Ini kalau diteken sekali gitu Ambul dia Makanya Hati-hati ya teman-teman Wa Waalaikumser Ini ening banget loh Tadi kalian bisa mendengar Suara-suara yang Berada di luar ya Ketika saya belum Masuk Nah Ini Mungkin Ruangan untuk tirakat yang pertama ya teman-teman Karena ada Dupa disitu Dan ruangan Yang terdiri dari panjang Satu Satu tiga puluh meter ya Lebar satu tiga puluh meter Dan panjangnya mungkin sekitar Dua meteran ini teman-teman Wah sumur banget Wah Lanjut Disini juga ada Eh apa itu sumur bukan Eh basah guys Gak basah sih jempe ya teman-teman Oh iya sumur guys Mensewo Uh dalam banget guys Dalam ini Mungkin ada tiga meter lebih ya teman-teman ya Oh ini yang tadi Oh Loh 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 ini kemana ini Ini ada ruangan kesini Dan ada lagi ruangan kesitu Tadi saya keluar dari sini teman-teman Dari sini sumur itu ya Ada pikpah Dan Ya Allah Ya Allah Aduh itu kemana rek Aduh kok jempe gitu ya teman-teman Kok jempe Tunggu guys Itu tanah liat teman-teman Ini dindingnya batu bata Ini ya Oh Saya paham maksudnya Bentar-bentari saya review dinding dulu ya teman-teman Karena belum itu lintas tadi Ini loh Ini kan Tanah ya teman-teman Pasir Jadi pasir yang ada di dinding ini Tembak-tembak ini Akan runtuh Akan tergores gitu ya Ketika kita Bersenggulan Ya seperti ini loh Nah Kayak gitu guys Maka dari itu Dinding-dinding ini Diberi lapisan Bata Agar Tidak terjadi Insiden Kesenggol Teman-teman Guys Oh ya Allah Ini pintu masuk Tadi teman-teman Ya Allah Ini saya dari sini guys Dan ini batunya Ini masih di ruangan pertama tuh Set Ini ada dua Ada ruangan Bercabang lagi teman-teman Yang sebelah Kiri sini Mengarah ke tangga bawah Yang di sebelah sini Mengarah ke jalan Gak tau kemana itu Ini tadi yang saya lewati ya Oke Saya sudah lewati ini teman-teman Saya gak berani kesana ya teman-teman ya Karena Licin ya Karena Tanahnya tanah liat Yang masih basah ya teman-teman Ini saya Melewati sini aja deh Permisi Assalamualaikum Wah Ini masih ada Rumput-rumput ya teman-teman Yang menempel di jinding ini Oke Assalamualaikum Kayak demikir-demikir sesuatu Gitu deh teman-teman Tapi Entahlah apa ya Ini Ini Kedap banget loh teman-teman Kedap banget Dan Gak terdengar Suara-suara Dari luar ya Oke Guys Jadi masjid ini persis Terletak di bawah rumah Kiai Malik Yang dibangun dengan Tujuan Untuk Beribadah teman-teman Beribadahnya ini Dengan kenyamanan ya Karena Jauh dari Hidup-hidup dunia luar Dan Mengingatkan kita Akan kematian teman-teman Karena saat Manusia berpikir Astagfirullah Kaget aku ya Allah Aku apa Kain guys Oke Jadi masjid ini persis terletak Saya ulangi kembali ya Jadi masjid ini persis terletak Di Bawah rumah Kiai Malik Yang dibangun dengan Tujuan untuk beribadah Yang Nyaman teman-teman Karena Jauh dari Hidup iku dunia luar Dan mengingatkan kita Akan kematian Karena saat manusia Berpikir tentang kematian Maka Rasa keimanan terhadap Tuhan Akan Semakin Tebal ya teman-teman ya Semakin menguat guys Dan Kalian bisa melihat disini Ada Eh ini apa Jadi konon teman-teman Dari Bapak ya Anak Dari beliau Kiai Malik Ini ada Tujuh sumur yang berada disini guys Ini sumbernya ya teman-teman Ini sumber asli loh guys Dan bening banget disitu Wah Bening pak Jadi disini ada Tujuh sumur yang sangat suci Dan Tadi kalian bisa melihat ya Sumur-sumur itu Ada dua ya teman-teman Yang tadi saya sudah Review yang pertama Yang ada Pipanya itu Dan disini Yang kedua Dan ini Gak tau ini apa ini Permisi Non sewu Assalamualaikum Oh Hanya juga Hanya Dengan menggunakan Alat ini teman-teman Hanya dengan menggunakan Alat ini Bisa membangun masjid Di dalam tanah guys Jadi yang membangun masjid ini Adalah pak Kiai Malik ya teman-teman Ya karena Beliau Mungkin mendapatkan Mimpi Atau Ya mungkin mimpi ya teman-teman Untuk membangun Masjid di dalam tanah ya teman-teman Sehingga Masjid ini Ya Allah Astagfirullahaladzim Wah Ya Allah Kaget aku Ada kelelawar guys Kedih banget pak Gawandeng Jadi Memang tujuan dari beliau ini Memang membangun Masjid ini Mengingat akan kematian Sehingga Keimangan Mereka-mereka Yang ingin bertirakat disini Itu akan tebal ya teman-teman Ya jadi seperti itu tujuannya Karena memang Kita sebagai manusia Tercipta dari tanah Dan kembali ke tanah ya teman-teman Ini sudah Ini bau kelelawar Gak tau nih Asalnya kelelawar ini dari mana sih Ya kan saya Ada aja gitu loh Di berbagai gua yang sudah saya temui Oh Ini masjid guys Ini masjidnya teman-teman Wah Wah ditutup kembali ya Takutnya Kelelawarnya masuk lagi guys Sudah keluar nih Kelelawarnya nih Udah gak bisa Jadi masjidnya seperti ini teman-teman Assalamualaikum Disini ada ruangan Untuk imam Mimbarnya disini ya Wah kita kok Sumpah Asli kaget guys Karena ada kelelawar Satu kelelawar yang masuk kesini Entah dari mana asalnya Karena ini memang ruangan ini Masjid ini tetap di dalam Tanah Mungkin dengan ketinggian Dari jalan Jalan atas ya Itu sekitar 10 meteran ya Sampai bawah sini ya teman-teman ya Akan tapi Di dalam sini sudah tidak Terdengar suara apapun teman-teman Ya kalian bisa melihat Saya disini ya Karena Saya keringetan guys Wow Jadi ini ruangan yang sangat hampa Dan penuh dengan Kegaiban ya teman-teman ya Gaib ini maksudnya Itu kita Menghadap ke sang pencipta Jadi Dengan niat yang sangat tulus ya teman-teman ya Sehingga mendapatkan kekuatan alam Yang berarti Bersifat positif ya teman-teman Bukan bersifat negatif Karena kita langsung bertirakat Menghadap ke sang pencipta Dengan tujuan Mengingat Kembali Akan kematian Jadi seperti ini guys Ada beberapa titik dupa disitu Karena memang Ini fungsinya dupa ini Disini untuk pengarum ya Mungkin untuk pengarum ruangan Dan Bisa juga untuk Mengusir serangga-serangga Yang ada disini ya teman-teman Sehingga Bau Sengatan Atau bau Energi positif Dari dupa ini Itu Mengusir serangga-serangga Yang ada disini Karena memang disini saya belum Terlihat serangga Sama sekali ya Satupun ya teman-teman ya Biasanya kan Kalau di tempat yang Seperti ini Contohnya Kayak ini Kayak lembab gini ya teman-teman ya Itu ada Ya salah satu Kecowalah ya Salah satu serangga Yang bernama Kecowal Tidak jauh lah Dari itu Pastinya Namun disini Tidak ada guys Wow Istiwanya Wah Wah Bentar ya teman-teman Ini baterainya Sudah Tinggal sedikit Saya ganti Baterainya dulu ya Sebentar ya Oke teman-teman Kita lanjut kembali ya Dan saya sudah mengganti Baterainya Oke guys Kita kembali keluar Ini kita tutup ya Supaya Kelawar Ini tidak masuk Tentu-tentu Bentar Dan saya lupa Jalannya kemana ini Tidak tahu Ya mungkin Ngikutin aja ya teman-teman Ini sumur Ini sumur Oke Ini tadi saya dari sini Kalau kesana Kalau kesana Masjid yang gede Yang tadi saya dari sini Kalau kesana Ini saya belum kesini Assalamualaikum Dan ada ruangan lagi Disini Ini kolam ya teman-teman Ada kolam disini Dan ada kelelawarnya guys Kamu ngapain Di dalam itu Hei Hei Duh Ini kolam guys Ada kolam yang cukup Bening disini Tuh Dengan ukuran kolam ini Dua ya Dua setengah kali Tiga Kalau tidak salah Ini untuk mandi Kalau tidak salah ya teman-teman Jadi kalau Sumur Atau kepanasan Di dalam ruangan ini Kita mandi aja Disitu guys Wah Ini panjang bener ya teman-teman ya Panjang bener Jadi Kalau di Hitung-hitung luas dari Masjid dalam tanah ini Itu mencapai kurang lebih Tiga ratus meter ya teman-teman ya Alright Misi Astagfirullahaladzim Halo Assalamualaikum Ya Allah Kaki saya kena batu guys Assalamualaikum Kayaknya ada yang Apa Bisi-bisi gitu loh Di Belakang telinga saya gitu loh teman-teman Assalamualaikum Halo Eh Kok Kok dingin ya teman-teman ya Disini mulai Awanya sejuk guys Ini semakin ke dalam dulu kita ini Semakin ke dalam Eh Ada ruangan lagi teman-teman Jangan-jangan ini masjid lagi guys Permisi Bukan Masjid guys Wah banyak bener ya Ada Berapa tadi saya hitung Menurut saya lupa Disitu mimbarnya Atau Ruangan untuk imam Ini terdiri dari Empat kali Dua setengah meter ya teman-teman Dan gitu banget Disini Iya ini tujuannya Biar gak aneh ya teman-teman ya Sarung ini Biar gak ada Kelihawar yang masuk gitu loh Dan Ini cukup rapuh Karena banyak Pasir-pasir yang sudah Eh Banyak sawang-sawang teman-teman Disini banyak sawang Tapi gak ada laba-labanya guys Wih Berakhir teman-teman Nih Ini yang air loh Ini sawang ya Ini sawang guys Loh Air ini Sawang laba-laba ini berair guys Kayak embun gitu ya teman-teman ya Oke lah kita lanjut ya Explorasinya Ini masih jauh nih Perjalanan kita Oke kita dihadapkan dengan ruangan yang bercabang lagi Ke kiri dan ke kanan Gak tau ini yang kan Saya masukin yang kemana Yang ke kiri ya teman-teman ya Karena disini juga ada kolam Ada kolam Ini kolamnya bersih banget guys Cuman ada Akar-akar Tumbuhan yang menjelit dari Atas ke bawah Sehingga Menutupi dinding yang ada disana ya teman-teman ya Tapi ini Jangan khawatir Air disini sangat bersih teman-teman Bersih banget loh Gak ada kehidupan satu pun disini Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan pasirnya mulai Kebasah-basahan gitu ya teman-teman ya Dan saya pakai sandal Karena ini Meskipun basah gini Tapi suci ya teman-teman Karena Ini adalah merupakan sebuah masjid Yang dibangun di dalam Tanah guys Jadi Harap maklum Sehingga Masjid ini Mungkin kelihatannya kalian ini kotor ya Tapi ini hanya sebuah Pasir ya teman-teman Sebuah pasir Bungkahan tanah Di dalam Tanah guys Dan disini banyak Akar-akar Pohon ya ini Pohon dari Luar ya Ini kemana ini Oh Eh ini apa guys Oh ini sumur ya Allah Ini sumur guys Ini sumur lagi teman-teman Sumur ya Sumur tuh Dan disini ada ruangan lagi Terus ya Eh ini kemana ini Bungkahan kemana ya Oh Ini aneh ya teman-teman Kayak tangga menuju ke luar gitu loh Entah kemana Apanya belum jadi ya teman-teman ya Uh dalam banget kan Tuh Dalam banget guys Ini perkiraan dari situ ke sana ya Sepuluh meteran tuh teman-teman Sembilan sampai sepuluh meter Kedalamannya Yang saya akan coba kesana Gak tau itu apa ya Halo Uh Apa banget guys Gak ada apa-apa guys Duh Duh Tasku Ini sempit banget Teman-teman Lihat nih Ya Taso ya Karena Geser-geser gitu Waduh ini gak tau kemana ya teman-teman Oke kita belum selesai lah Maksudnya eksplorasi Masjid Jalan Tanah ini Aduh Tuh Tertalaku kena Nah gitu aja Langsung Rontok ya teman-teman Ini Saya kena Kepala Saya disini Terus Langsung rontok guys Ini gak bisa ditutup Gak bisa Lanjut Terus Ini sumur ya teman-teman Ini sumurnya keberapa Ketiga ya Gak lupa Tadi sudah kesana Disitu ada kolam Sebelah kiri Dan kesana Tadi saya dari sana ya teman-teman Dan sepertinya Saya akan menuju kesini Dan ini jalan Lebar jalan Atau norong ini Setengah meter ya teman-teman ya Jadi sempit banget guys Kan Kalian lawar Eh Di ruangannya Bercabang Ini apa ini Ini kayaknya sumur lagi Teman-teman Jadi disini ada Tujuh sumur ya Atau sumur tujuh Sumur yang ketujuh Sumur tujuh lah Oh disini tempat Solat lagi ya teman-teman Masjid lagi ya teman-teman Dengan lebas Eh lebas Lebar Mungkin Satu setengah meter Tapi dia Gini ya Lurus Terus Belok gini lah Gak gede Gede banget Nah ini sumur lagi guys Disini guys Tuh sumur guys Oke Semurnya keempat ya teman-teman ya Saya gak paham Semurnya keberapa Saya gak gitu guys Mungkin kalian bisa menghitung Keempat ya teman-teman ya Oke disini ada ruangan Bercabang lagi Yang gak tau Akan mengarah kemana Kalau kita belok-belok ke Kanan dan kiri ini Wah itu dalem banget Kemana dulu ya Bingung saya Misik Kok gak tau Gimana itu Coba deh Kesini ya teman-teman Karena tadi Kalau Menunjukkan lorong Lorong yang itu tadi Itu bungkus ya teman-teman Eh ada serangga guys Ini apa sih namanya Ini loh Ini loh Apa sih namanya Serangga apa ini ya Kayak Kalajengking gitu loh guys Dan disini banyak banget Yang kayak Kalajengking gitu Karena memang Sangat lembab ya disini ya Yang tanahnya ini Dan ini gak tau Ke arah yang mana ini Arahnya ini Coba ya kita kesini aja dulu Dan pastinya Saya akan menunggu guys Wah Disini banyak ruangan-ruangan Teman-teman Ternyata Ruangan apa ya Kayak Jadi lorong ini Terdiri dari Beberapa pintu Teman-teman Yang gak tau Persisnya mengarah Oh ya Allah Ini tempat sholat guys Tidak usah Ini licin ya teman-teman Tuh Tanah liat guys Itu tempat sholat Karena ada Lafaz Allah Disana Coba deh Kesini juga Ini Ruangan yang ini ya teman-teman Halo Assalamualaikum Ya Coba ya Kesini dulu ya Ini apa ini Eh Ruangan lagi guys Ya Allah Banyak banget Ulangan Ini kemana Dan Menunggu gitu Teman-teman Aku tahu Tuhan Toba ya Kesini dulu ya Teman-teman Karena ada Sebuah pintu Ini kayak Masjid gitu deh Eh ini apa ini Eh ini Yang arah kemana guys Jalannya ke bawah ya Teman-teman Kaki ku kena batu lagi guys Oke Jadi ruangan-ruangan Disini tuh kayak Seperti Labirin ya Teman-teman Masjid Labirin ya Karena banyak ruangan-ruangan Lorong-lorong gitu deh Lorong-lorong Dan ruangan-ruangan Yang Sekat-sekatnya Banyak gitu loh teman-teman Dan ini sangat Epic banget Dan sangat Unik banget ya Teman-teman ya Karena ini pernah viral Pada dulunya Pada jaman Ponari ya Teman-teman kalian Bisa Tau lah Zaman-zamannya Ponari Ini juga terkenal guys Karena Pada tahun yang sama ya Mereka ya Kayak saja Ponari itu sebuah Eh kok sebuah Seorang Apa Kalau Distilahkan Kayak orang pinter gitu ya Teman-teman ya Kalau ini Ini adalah sebuah masjid Yang berada di dalam tanah Teman-teman Jadi masjid ini itu Berdiri Sejak tahun 1996 Karena itu Ramai banget Pengundung yang datang ke sini Sehingga Masuk beberapa Stasiun televisi Di Indonesia ya teman-teman ya Yang sangat viral Karena memang Tempatnya disini itu Sangat-sangat Megis ya teman-teman Bisa dibilang Megis Yang penuh Dengan kekuatan Gaib guys Disini banyak Ruangan-ruangan lagi Oh ini yang tadi guys Oh disini Tempat kirakat yang Paling kecil ya teman-teman ya Dan kalau lurus Gak tau kemana Kita coba deh Assalamualaikum Kayak gini loh guys Nih Kaki saya nih Ya Uh tanahnya mulai Gembu teman-teman Oke habis disini Ini mentok ya teman-teman ya Mentok Disana juga mentok Ga ada lagi Jalan Karena Ini tadi jalan yang Sebelumnya ini Saya lalui Wah Wah Kok merinding aku Wah Eh ada lagi Ruangan lagi Itu sudah sini sih belum yang ke sini sudah ya teman-teman ya banyak sawang-sawang guys tapi nggak ada yang guni sawangnya nggak tahu kemana Oke kita lanjut guys Hai ini kemana ini Ternyuk lelawar guys ini pastinya nih mau kesini dia cuman ini saya senter dia nggak berani kesini karena senternya sangat panas ya ini satu ini tadi Dari tadi ini muter-muter di luar sini Yang lainnya ada berada di dalam kolam ya teman-teman Coba ada yang kesana ya teman-teman Dia muter-muter dari tadi disitu terus loh teman-teman Tuh kan Wah buntu ya apa gak ada jalan lagi ya kesana ya Ini buntu loh ya teman-teman Karena kelelawarnya dari tadi muter-muter disini terus dari tadi Ayo ayo Eko Rene Tak kantongi loh Tak kone jobo loh ya Tak terbangin bebas di luar sana Kamu nanti Ini kayak gini kalau gelap teman-teman Dan tidak ada penerangan sama sekali Dan Dulunya memang pernah sering Ada Seseorang lah Itu yang datang kesini Itu Tersasar ya teman-teman Karena disini banyak ruangan-ruangan Yang sekat-sekat Ya model-model kayak gini nih Ini gak tau kemana ini 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 Lohaneng Disi Seyo Bentar-bentar Coba diredupin guys Siapa tau dia kesini Ah mau nyerah yang digunuh Oke lah Udah lah Dan tadi kita sudah melewati Pintu-pintu yang ada disini ya Jadi ini ada Sebuah lorong yang panjang gini Yang terdiri dari beberapa pintu Untuk menuju tempat tirakat ya teman-teman Tempat tirakat yang sangat epic banget guys Jadi sudah Untung saya ini Gampang mengingat ya teman-teman Langkah-langkah Yang sudah saya lalui Mantap Dan ini gak tau saya kemana ini Terakhir kesitu Dan itu pintu ya Mungkin pintu keluar guys Oh iya denger Ada suara Dari luar Itu memang pintu keluar teman-teman Dan ini kalau kesini Saya gak paham kemana ini Oh ini yang tadi ya Allah Maaf banget teman-teman Ternyata saya sudah melewati sini ya teman-teman Dan akhirnya saya lupa juga Dan ini langsung menuju ke pintu keluar Dan ini adalah mungkin Memeterahi dari video ini ya teman-teman Dan buat teman-teman yang Sudah menonton dan men-subscribe channel ini Saya terima kasih banyak sekali Dan buat teman-teman yang belum men-subscribe channel ini Gue di subscribe-nya karena subscribe Itu gratis guys Oke Ini kayak gini guys Saya Elmi Tapi tunduk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buddha ya Salam Rahayu Peace Terima kasih Terima kasih.